Sarapan informasimu hari ini akan ditemani sama narasi pagi bersama Satyadi. Panglima TNI menyebut nih, kalau keturunan anggota PKI tak dilarang jadi anggota TNI. Kemudian harga pertama jadi naik nih. Dan kabar dari vaksin COVID-19 yang kedeluarsai. Terakhir, Bruce Willis, pensiun dari dunia akting. Yo, see you Mark, selengkapnya. Panglima TNI mencabut larangan bagi warga negara yang punya garis keturunan anggota PKI untuk ikut seleksi TNI. Keturunan ini melanggar tap EPR apa? Dasar hukum apa yang dilagar sama dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Hal ini disampaikan Panglima TNI Andika Perkasa pada rapat penerimaan prajurit TNI tahun anggaran 2022. Awalnya Andika mempertanyakan dasar hukum dilarangnya anak ex-anggota PKI untuk menjadi tentara. Kolonel Duyanto pun menjawab. Aturan ini mengacu pada tab MPRS nomor 25 tahun 1966. Yang isinya menyatakan komunisme, leninisme, dan marsisme sebagai ajaran terlarang. Namun menurut Andika, tab MPRS itu tidak melarang keturunan anggota PKI untuk menjadi tentara. Pengamat pun mendukung aturan ini. Sebab larangan keturunan PKI untuk berkarir di militer dianggap sebagai diskriminasi. Kalau kita bersandar pada tab MPRS nomor 25 tahun 1966, memang tidak ada yang dijelaskan bahwa itu berdampak kepada mereka yang menjadi keturunan. Tapi mereka yang terlibat pada peristiwa 65 tentu saja harus mempertanggungjawab secara hukum. Nah, tapi kan mereka itu kan sudah sebagian besar dan mungkin mereka semua sudah meninggal kok saya rasa. Nah, tindakan yang diambil oleh Pak Andika Perkasa ini sebuah terobosan. Terobosan demokrasi. Apalagi mengingat bahwa TNI Akarandarat kan lawan utama dari PKI. Ini musuh, bukan karena musuh gobyutan. Nah, sekarang saja TNI Akarandarat sudah berani melakukan refleksi, melakukan koreksi begitu ya. Untuk memperlakukan warga negaranya supaya memiliki hak yang setara. Kenapa tidak bagi yang lainnya? Dan memang kalau pada masa lalu, memang diskriminasi ini sangat-sangat keterlaluan ya. Apalagi kan kalau kita lihat, mereka yang jadi keturunan dari mereka kan ada generasi ketiga dan generasi keempat. Nah, setiga ini kan cucunya gitu ya, atau cicitnya gitu ya. Yang belum tentu mempunyai pandangan ideologi yang sama dengan orang tuanya atau kakeknya misalnya. Lagi pulak, komunisme ini kan di dunia saat ini kan sudah bangkrut. Sudah tidak menarik lagi sebagai sebuah ideologi pembebasan. Selain itu, Andika juga membuat berbagai aturan baru lain perihal penerimaan anggota TNI. Tes renang bakal dihapus sebab ia merasa bahwa tidak semua orang pernah berenang. Tidak kelupaan, Andika juga menghapus tes akademik dari proses rekrutmen. Andika bilang, penilaian akademik dapat dilihat dari jasa SMA saja. Belakangan panglima TNI kerap bersikap fleksibel dalam penentuan penerimaan calon prajurit TNI. Februari 2022, Andika Perkasa pernah menerima calon prajurit asal Lombok bernama Didi Anggawi Harja yang pernah menjadi pemabuk sejak 2016 hingga 2017. Padahal, panitia sudah tak menoloskannya karena tidak lulus tes mental ideologi akibat masa lalunya. Calon prajurit ini diloloskan Jenderal Andika dengan alasan masa lalunya tidak relevan dalam seleksi TNI. Lain cerita, Jenderal Andika juga pernah meluluskan seorang dokter perempuan yang mendaftar jadi dokter militer. Hasil tes akademik dan psikologi sang dokter sebenarnya bagus. Namun ia tidak memenuhi beberapa syarat fisik. Tinggi badan dokter itu kurang 1 cm dan memakai kacamata. Selain itu, kondisi fisiologisnya tidak memenuhi syarat. Wah, syarat gabung TNI jadi lebih fleksibel nih. Kalau kamu gimana? Setuju nggak sama keputusan Jenderal Andika ini? Menjelang bulan Ramadan, harga BBM jenis Pertamax dipastikan naik. Waduh, mustingi rit nih. Pemerintah memutuskan akan menaikkan harga Pertamax mulai hari ini, 1 April 2022, dengan harga tertinggi Rp 12.750. Harga Pertamax disesuaikan menjadi Rp 12.500 per liter untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%. Pertamina pun menyebut bahwa harga ini masih kompetitif, bila dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Sebelumnya, isu kenaikan harga Pertamax ramai diperbincangkan sejak pekan lalu. Ini terjadi usai kementerian ESDM memprediksi bahwa harga Pertamax pada April 2022 bisa mencapai Rp 16.000 per liter. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang kini menyentuh angka di atas 100 dolar AS per barel jadi penyebabnya. Minyak brand saja sudah berada di angka 106,38 dolar AS per barel, naik 4% dibandingkan hari sebelumnya. Sementara, dalam kalkulasi APBN tahun 2022, harga minyak mentah Indonesia dipatok 63 dolar AS per barel. Harga BPM non-subsidi jenis Pertamax yang biasanya mengikuti mekanisme harga pasar sudah tidak mengalami kenaikan sejak 1 Februari 2020, yakni di kisaran Rp 9.000 per liter. Dibandingkan komoditi serupa Pertamax dari kompetitor di dalam negeri, Shell Super berkisar di harga Rp 12.500 hingga Rp 12.900 per liter, BP 92 Rp 12.500 dan Revo 92 Rp 11.900 per liter. Nah, terus gimana nih nasib BBM bersubsidi? Untuk saat ini pemerintah memutuskan Pertalite masuk ke dalam daftar BBM yang disubsidi. Harga Pertalite akan tetap di Rp 7.650 per liter dan solar subsidi dipatok Rp 5.150 per liter. Aduh, naik lagi, naik lagi. Semoga kondisinya cepat membaik ya, agar harga BBM dan beberapa komoditas lain lekas turun. Stok vaksin COVID-19 di Indonesia melimpah. Pemerintah kemudian mewajibkan vaksin booster, terutama untuk warga yang hendak mudik. Namun distribusi yang belum optimal membuat jutaan dosis vaksin ke deluarsa. Demi kejar target vaksinasi, para pemudik diwajibkan untuk vaksin booster. Strategi ini dianggap gitu, sebab semakin banyak warga yang vaksin usai kebijakan ini terbit. Warga di berbagai daerah pun berboneng-boneng mengantri vaksin booster agar bisa pulang kampung. Namun ternyata ada banyak banget loh vaksin yang ke deluarsa. Utamanya, ini disebabkan vaksin hibah yang diterima Indonesia memiliki masa ke deluarsa yang pendek. Tak cuma itu, adanya kecenderungan warga pilah-pilih vaksin juga jadi salah satu hambatan distribusi. Ada pula, daerah yang menolak memakai vaksin AstraZeneca, sehingga vaksin ini banyak tertumpuk di Bio Farma. Padahal, hingga saat ini vaksinasi di Indonesia masih belum mencapai target, yang dipatok di angka 208 juta warga. Per 31 Maret 2022, jumlah vaksinasi dosis 1 masih di angka 196 juta, dosis 2 159 juta, dan vaksinasi dosis 3 yang masih berjumlah 22 juta saja. Awal tahun ini, Kemenkes sempat menargetkan vaksinasi booster bisa tuntas pada akhir 2022 mendatang, sebab masih ada yang belum vaksin dosis 1 dan 2. Hmm, target vaksinasi belum tercapai. Semoga bisa lekas dikebut ya, agar nggak makin banyak lagi vaksin yang ke deluarsa, dan biar kekebalan komunitas segera tercapai. Kali ini ada kabar sedih dari dunia hiburan. Aktor Bruce Willis pensiun dari dunia akting karena masalah kesehatan. Kabar ini disampaikan rumor Willis, putri Bruce lewat akun Instagramnya. Bruce disebut mengidap afasia, gangguan otak yang memengaruhi kemampuan kognitif. Penyakit ini bisa mengganggu komunikasi dan membuat pengidapnya kesusahan saat menggunakan kata-kata lisan atau tulisan. Biasanya, afasia terjadi karena stroke, trauma, atau penyakit syaraf lainnya. Ini berarti Bruce mengakhiri karirnya di dunia akting yang dimulanya sejak tahun 1980-an. Selama menjadi aktor, ia sudah berperan dalam 100 lebih film. Ia pernah memerankan berbagai film blockbuster, seperti Die Hard pertama pada 1988, hingga sequel terakhirnya pada 2013 lalu. Ia pun meraih berbagai penghargaan selama 30 tahun terakhir. Bruce pernah meraih dua Emmy Awards dan berhasil masuk Hollywood Wall of Fame. Ya, bakal sedih banget sih kita nggak bisa lihat lagi Om Bruce main di film-film baru. Makasih ya Om Bruce, sudah mewarnai hari-hari kita dengan penampilanmu di film-film Hollywood. Itu tadi, 4 menu serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi, Senin depan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan MataNacha. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!